Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Kali ini Admin akan share ke teman-teman semua Pertanian organik asli ini teman-teman Ini full organik asli Jadi organik disini maksudnya Tanpa perawatan Baik itu pesticida kimia, fungisi da kimia Ataupun topokimia teman-teman Nah disini Ini lahannya bekas menanam jahe teman-teman Tapi Bapak Adin ini Tidak pernah Melakukan pemupukan Baik itu pemupukan kimia Ataupun pupuk organik Jadi secara alami saja Hanya ditanam-tanam seperti ini saja Hanya mengandalkan alam teman-teman Oke teman-teman kita langsung Ke pemiliknya Supaya teman-teman Lebih mengenal Silahkan Kak Adin kenalkan dulu Namanya Nama saya Sveherdin Kak Sveherdin Kak Sveherdin Kenapa kok Ini Tidak pakai pesticida Baik itu semprot Ataupun Pupuk Ataupun tungi sidah Karena Jadi Menjadi pupuk organik Menjadi pupuk sendiri Menjadi pupuk sendiri Kalau untuk tanahnya sudah gembur ini Kak Adin ya Bagus Hitam Ini untuk jahenya Seperti apa ceritanya ini Masalah jahe Belum nasib kali ini Belum ada rejeki Tapi jangan putus asa lah kita Kalau ada rejeki menanam lagi Maksudnya Jangan putus asa Emang ini Pernah rugi Apa bagaimana Pernah rugi lah Jadi ini Benihnya berapa dulu Berapa kintal Dua kintal Benihnya ini Saya nanam Waktu Pas Harga jahe naik Itu dia udah kewalahan Dapat menghutang Separuh Pas giliran panen Enggak hasil Jadi Siapa yang gak kecewa ya Kendalanya apa Kak Adin Ya Kesatu Kena pirus Ya Kedua itu Karena Apa ya Termsuk gak dirawat Lah bongkor gitu Jadi kan dia Kena musim hujan Kan busuk gitu Tapi untuk yang ini Masih ada tumbuh ya Ada Berarti Kalau untuk pirus itu Gak sampai habis ya Gak sampai busuk Gak sampai habis Kalau disesain Pasti dia ada tumbuh lagi Bagus Kalau disesain Untuk jahenya dulu Dicangkul tidak Ini Dicangkul Pertama Pertama nyangkul Saya terus Nanam jahe Makanya itu Benihnya dua kintal Dua kintal Tapi tidak dipupuk ya Tidak dipupuk Ini alami aja Tidak Alami Cuma kita kalah di Satu modal bibit Yang kedua tenaga ya Kalau untuk biaya-biaya yang lain Tidak ada Untuk jahe dulu Ini diupahin gak Pakai tenaga orang lain gak Enggak Dikerjain sendiri Dikerjain sendiri Nah untuk Panen jahe waktu itu Dapat berapa? Kintal Dua kintal Kali Kali 2.500 500 ribu Itu cuman Upah ini doang Istilahnya Itu cuma habis Uang ngegali aja Udah habis Belum ojeknya Setengah inilah Nyesel gitu Tadinya Terburu-buru Seharusnya kan Di ini dulu ini ya Kalau nanam jahe Ya memang Kalau untuk jahe Memang Untuk Olah-lahan penting Tapi tidak jahe aja Kak Adin Memang Untuk tanaman Cabai juga Perlu Di Olah dulu Yang pertama itu Kalau untuk tanaman Kapur Itu yang sangat penting juga Yang pertama Kapur itu fungsinya Untuk Menitralkan PH tanah Juga Untuk Mengusir Ibarat katanya Mengusir Mengusir bakteri-bakteri jahat Jamur-jamur jahat Bisa kita Usir dengan Kapur Kak Adin Oh iya Kak Adin Insya Allah nanti Saya juga akan Edukasi Bagaimana Caranya kita Memanfaatkan Itu Kak Adin Di sebelah situ Di sebelah situ Ada Abu Nanti kita akan Manfaatkan abu Untuk Melakukan Pempukan Cabai ini Jadi Mudah-mudahan Kerugian jahe Kemarin Bisa Ditutup Dengan ini Kak Adin Tanaman Cabai ini Kita maksimalkan Untuk cabainya Walaupun Kita pernah Mengalami kerugian Di Jahe Untuk Cabai ini Setelah Panen jahe Diolah lagi Tidak Tidak Palingnya di korent Itu doang Jadi Setelah Kita Panen jahe Kita cangkul Lalu Langsung Ditanami Ini ada Selisih Berapa bulan Setelah Ngambil Setelah Panen jahe Langsung Ditanami Di korent Oh iya Di korent dulu Jadi Tidak Dicangkul Ulang Langsung Saja Tanahnya Sudah Sudah Gembur Jadi Langsung Ditanam Lagi Untuk Cabainya Ini Benihnya Beli di toko Apa Bikin sendiri Ambil sendiri Dari kebon Ambil sendiri Itu Umurnya Satu tahun Baru Dipetik Oh jadi Maksudnya Dari Pengambilan bibitnya Itu Kita cari Buah cabai Yang Umur Pohonnya Sudah Satu tahun Sudah Baru Bisa Dibikin Bibit Bibit Untuk Menyemainya Pakai polybag Apa Langsung Ditabur Di tanah Langsung Ditabur Aja Langsung Langsung Aja Praktis Tapi yang Di sebelah Sana Udah Mau Mulai Berbuah Itu Yang pertama Itu Iya Dua tahap Ini Yang kedua Ini Yang pertama Itu Udah Mulai Ini Ngembang Udah Mau Panen Tadinya Nganam Disana Dicicil Karena Nunggu bibit Oh Nunggu bibit Karena Nunggu bibit Bibitnya Prosesnya Lama Lagi Kalau Ngejambang Cabai Minimal Dua bulan Kadang Dua bulan Baru bisa Ditanam Bisa Ditanam Oh ya Ini Untuk Kan Kadang-kadang Dari Pisang Ini Di sebelah sana Ada yang Kena virus Ini bisa Nular Nggak Ke Cabai Biasanya Kadang-kadang Nggak Ngaruh Nggak Virus dari Pisang Paling yang Bikin jelek Ini Dari Ininya Dari Daunnya Ini Daun pisang Oh ya Jadi karena Rimbunnya Ini Rimbun Ketutup Jadi Nggak Kena Sinar Matahari Kurang Sinar Matahari Makanya Saya Ngomong Sama Yang Ini Jarang Aja Kata Saya Nanam Pisang Biar Nggak Nganggu Cabai Oh jadi Kak Adin Ini Cuma Numpang Tapi yang Punya pisang Ini Nggak Ngurus Kebun Ini Jadi Kemenangan Dia Cuma Tinggal Numpang Jadi Ada Kebijaksanaan Dari Dia Masa Iya Kebun Udah Terang Kita Ada Uang Rokok Jadi Cuma Kemenangan Dia Cuma Itu Dia Nenam Pisang Disini Kita Yang Merawat Begitu Nanti Kita Adalah Imbalan Dari Dia Tapi Kita Ada Untungnya Kita Bisa Balawijak Disini Tanpa Kontrak Ini Sama Orang Lain Nggak Boleh Oh Iya Alhamdulillah Sama Saudara Bagian Nggak Kepegang Banyak Oh Banyak Kebun Alhamdulillah 10 Bidang Jadi Kita Bisa Numpang Disini Untuk Bertane Cabe Oke Karin Ini dari Keseluruhan Berapa Batang Untuk Tanaman Cabe Keseluruhannya Hampir 1200 Batang 1200 Karena Yang Mati Manggade Hitung Istilahnya Gitu Tiga Kali Tahap Ini Yang Di Atas Tapi Ini juga Terbukti Dari Jahenya Kena Pirus Tapi Dia terbukti Tidak Nular Ke Cabe Ya Karin Ya Karin Sepertinya Malah Justru Dari Akar Akar Jahe Ini Justru Akan Menjadi Pupuk Ya Sepertinya Soalnya Kita Bisa Lihat Ya Itu Disitu Bagus Bagus Jadi Dari Akar Akar Jahe Ini Bisa Menjadi Pupuk Untuk Cabe Malah Ini Tanpa Pupuk Tapi Subur Seperti Ini Ini Luar Biasa Karin Ya Karin Untuk Selanjutnya Saya Akan Berbagi Ke Karin Bagaimana Caranya Mengolah Itu Abu Supaya Menjadi Pupuk Yuk Kita Kesana Kita Tinggal Ngambil Beberapa Genggam Abu Dan Kalau Misalkan Ada Arang Arangnya Juga Bagus Ya Ukurannya Untuk Satu Kilo Kita Bisa Cairkan Ke Air Sepuluh Liter Ya Karin Karena Disini Embernya Paling Sekitar Berapa Liter Ini 5 Liter 3 Liter Kalau Untuk 3 Liter Kita Sekitar 3 Genggam Saja Satu Dua 3 Jadi Sekitar 3 Genggam Abu Kita Masukkan Ke air 3 Liter Nah Kalau ada Tanah-tanah Hangus Seperti ini Ini justru Bagus Untuk Menambah Unsur Mikro Seperti Jat besi Seng Juga ada Pada Tanah Yang sudah Hangus Seperti ini Nah Setelah Kita Masukkan Abunya Berserta Arang Berserta Tanah Hangus Lalu Kita Masukkan Garam Kalau Untuk Ukuran Sendok 3 Liter Air Ini Cukup Untuk 3 Sendok Karena Disini Tidak Ada Sendok Kita Kira-kira Saja Sekitar Segini Untuk 3 Liter Kalau Untuk 3 Liter Sekitar 3 Sendok Kita Masukkan Nah Usahakan Untuk Airnya Ini Air Hujan Karena Air Hujan Mengandung Nitrogen Jadi Kita Rendam Abu Bersama Garam Dan Air Hujan Selama 7 Hari Jadi Kita Rendam Disini Selama 7 Hari Nanti Setelah 7 Hari Kita Ambil Dari Sini Satu Gelas Satu Gelas Begini Lalu Kita Campur Lagi Bersama Air 10 Liter Nah Nantinya Pada Tanaman Kita Kocorkan Per Pohon Satu Gelas Ini Nah Jadi Ini Lebih Hemat Cuma Modal Garam Aja Kita Bisa Menyeburkan Tanaman Terutama Untuk Cabai 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 Ini Kebutuhan Kalsium Tenggi Apalagi Kalau Sudah Berbuah Ciri-ciri Kurang Kalsium Kayak Apa Nah Untuk Ciri-ciri Kurang Kalsium Kadai Kalau Untuk Yang Muda Itu Seperti Ini Kurang Lebih Terdapat Ada Seperti Ada Kuning Di Daun Ini Ini Yang Jelas Jadi Bisa Dicegah Untuk Yang Seperti Ini Dengan Abu Tadi Dengan Kalsium Jadi Insya Allah Nanti Akan Hijau Karena Selain Abu Juga Kita Tambahkan Garam Garam Ini Adalah Mineral Laut Yang Kita Tambahkan Pada Tanah Kita Kadin Dan Juga Kalau Di Kocer Atau Dispray Dengan Abu Bisa Disemprot Juga Kadin Untuk Abu Ini Jadi Kita Ambil Satu Gelas Dari Situ Tadi Per Tangki 15 Liter Air Kalau Bisa Disaring Supaya Tangkinya Tidak Macetan Nah Keuntungan Kalau Dispray Dari Abu Ini Bisa Jadi Pestisida Kadin Jadi Hama Belalang Yang Merusak Seperti Ini Insya Allah Tidak Mau Makan Daun Cabe Nah Ini Pada Bolong Bolong Seperti Ini Nah Jadi Bisa Bisa Dicegah Dengan Abu Itu Jadi Abu Ini Selain Pupuk Juga Sebagai Pestisida Kadin Nah Juga Bisa Mencegah Yang Seperti Ini Nah Yang Seperti Ini Busuk Busuk Ranting Seperti Ini Ini Juga Bisa Dicegah Dengan Dispray Abu Insya Allah Kalau Tanaman Itu Sehat Jadi Dia Punya Imunitas Tersendiri Ibaratnya Kalau Manusia Kita Vaksin Seperti Itu Dia Kuat Terhadap Penyakit Terhadap Serangan Penyakit Jadi Insya Allah Tanaman Kita Luar Biasa Karena Takut Ngaruh Kena Tanaman Cabenya Oh Iya Bener Setuju Banget Kadin Jadi Kita Biarkan Tanaman Kita Sehat Secara Alami Kadin Tanpa Adanya Kontaminasi Dari Bahan Kimia Ini Sangat Salut Sekali Ini Walaupun Tadi Ada Cerita Sedikit Kerugian Dari Jahe Tapi Harapan Dari Caben Ini Sudah Bagus Kadin Tenang Tenang Di Sebelah Sudah 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 Mulai Berbunga Insya Allah Nanti Ini Akan Membantu Mudah 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 Ada Rezekinya Oh Ya Kadin Permisi Saya Mau Pulang Sudah Siang Juga Ini Terima Kasih Sudah Saya Dipersilahkan Untuk Melihat Kebun Kadin Saya Juga Terima Kasih Tadi Kasih Tahu Puk Abu Garam Ditambah Air Hujan Saya Akan Praktekan Untuk Merawat cabai saya ya sama-sama Kak Adin, terima kasih saya juga terima kasih semoga tanaman cabainya subur, semoga bisa membantu terutama untuk perekonomian kita, para petani oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan lebutan kami, semoga teman-teman terinfirasi memanfaatkan abu yang terlihat sepele, cuma ditambah dengan garam saja, dan ditambah dengan air hujan ini rekomendasi dari para peneliti pertanian, bahwa garam, kalau digunakan secukupnya, itu bagus untuk tanaman, dan juga abu sudah diketahui sebagai sumber silika, kalsium dan jatseng juga ada pada abu, itu sangat bagus sekali untuk tanaman oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati